Wadanion Brimob Pelopor Batalion D Papua AKP Syarifuddin Ahmad mengatakan, pasukan Pelopor Brimob telah melakukan persiapan berupa pemantapan pasukan dan peralatan pendukung untuk pengamanan pilkada. Hal ini dikatakannya di sela-sela peringatan hut pasukan Pelopor Brimob ke-61 di kota Merauke. Wadanion juga berpesan agar anggota Brimob menjaga netralitas untuk mendukung jalannya pilkada secara adil dan jujur. Kami pasukan Brimob yang ada di Merauke sudah siap dengan segala macam bentuk perlengkapan personil untuk mengantisipasi perkembangan situasi jelang pilkada di Kabupaten Merauke. Kami tentunya selalu membekap kewilayahan dalam hal ini Polres Merauke untuk mengantisipasi perkembangan situasi dalam hal pelaksanaan pilkada. Kemudian kami juga dari segi personil peralatan kami sudah menyiapkan untuk tetap stand by, tetap siaga, mengantisipasi perkembangan situasi yang ada di Kabupaten Merauke ini jelang pilkada. Sesuai perintah dari pimpinan Polri, setiap anggota Polri termasuk Brimob di dalamnya selalu menjaga netralitas. Terlepas daripada itu, kami juga tidak bisa pungkiri bahwa keluarga besar Brimob ada keluarganya yang mempunyai hak pilih. Kami menyerahkan kepada mereka masing-masing, kami juga tidak bisa mengintervensi. Tentunya netralitas itu hanya berlaku untuk personil Brimob, personil Polri. Apabila kedapatan personil-personil yang tidak netral, saya pikir aturan yang diberlakukan akan diterapkan bagi anggota-anggota yang melakukan pelanggaran. Sementara peringatan hari ulang tahun pasukan pelopor Brimob ke-61 dilakukan secara virtual dari Kor Brimob Polri di Jakarta.